Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan yang ketiga di mata kuliah radiofarmasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas apa itu inti radioaktif. Jadi kalau di bidang radiofarmasi, inti yang memiliki atau suatu unsur atau inti yang memiliki sifat radioaktif itu nama lainnya atau kata lainnya yaitu radionuklida. Jadi tidak asing lagi, bagi saudara-saudara sekalian, kalau misalkan mendengar istilah radionuklida, berarti artinya adalah suatu inti atau atom atau unsur yang memiliki sifat metastabil atau memiliki sifat yang menghasilkan radioaktif. Jadi radionuklida itu adalah suatu inti yang memiliki sifat radioaktif. Nah, seperti yang telah dijelaskan di pertemuan yang pertama, apa itu atau dari mana asalnya terjadinya radioaktif? Salah satu contoh radioaktif yang dihasilkan dari suatu inti, itu merupakan suatu radiasi. Nah, radiasi itu bisa dalam bentuk pancaran partikel, bisa dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang contohnya seperti, misalkan, kalau misalkan radiasi dalam bentuk pancaran partikel, contohnya seperti pancaran alpha ataupun pancaran beta. Jadi kalau sinar alpha atau sinar beta, itu berasal dari atau bentuknya merupakan partikel. Tapi kalau misalkan radiasi gamma yang dihasilkan oleh nuklir, reaktor nuklir, ataupun bom Hiroshima dan Nagasaki, itu merupakan gelombang gamma. Nah, kalau gelombang gamma, itu tidak dalam bentuk partikel, tetapi dalam bentuk gelombang. Energinya, kalau misalkan, seperti yang sudah dijelaskan di praktik penjelasan atau materi yang kemarin, materi yang kedua, di mana energi pancaran alpha dan beta itu lebih lemah dibandingkan gelombang gamma. Nah, kalau misalkan pancaran alpha, itu hanya bisa lajunya itu terbatas atau jarak tempuhnya terbatas. Kemudian, kemampuan atau daya tembusnya juga lemah. Kemarin kalau pancaran alpha, itu bisa dihalangi oleh selembar kertas pancarannya. Tapi kalau misalkan pancaran beta, bisa menembus kertas, jadi energinya lebih kuat dibandingkan alpha. Bahkan tetapi, kalau misalkan terhalangi saja oleh kayu, material yang terbuat dari kayu, atau terhalangi oleh telapak tangan, maka pancaran beta itu akan terhenti. Tapi berbeda hanya dengan gelombang gamma. Kalau gamma, sekalipun Anda berada di dalam ruangan dengan beton yang sangat tebal, maka gelombang gamma itu kemungkinan besar masih bisa menembusnya. Jadi, intinya tidak ada tempat yang aman apabila terdapat gelombang gamma dalam jumlah besar. Kemudian, dipertemuan sebelumnya juga, bahwa kemampuan merusak dari suatu radiasi, itu dilihat berdasarkan jumlahnya atau dosisnya. Jadi, kalau misalkan jumlahnya dalam nilai yang kecil, maka daya rusaknya juga bagi tubuh manusia khususnya, dan umumnya bagi makhluk hidup juga tidak akan terlalu bermakna. Kemudian, bagaimana sih terjadinya radiasi? Kemarin sudah dijelaskan, radiasi terbentuk dari dua sumber. Yang pertama dari sumber alam, yang kedua dari buatan. Nah, di sini bagaimana terjadinya radiasi? Jadi, di sini jika suatu atom atau inti atom tidak stabil, maka mempunyai kelebihan energi yang akan dilepaskan dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik. Nah, di sini jika suatu atom tidak stabil, berarti dalam keadaan metastabil, di mana si inti atau atom memiliki kelebihan energi. Supaya atom tersebut menjadi stabil, karena sifat alamiahnya itu dalam bentuk stabil, maka si atom akan berusaha melepaskan energi tersebut. Nah, energi yang dilepaskan itu akan menghasilkan radiasi. Jadi, energi yang dilepaskan dari atom yang tidak stabil itu dalam bentuk radiasi. Kapan misalkan radiasinya itu berhenti dilepaskan sampai suatu atom benar-benar berada pada keadaan stabil atau keadaan normalnya? Kalau dianalogikan, misalkan ada seseorang atau misalkan ada seseorang yang memiliki beban yang berbeda dengan orang pada umumnya, maka orang tersebut dalam keadaan tidak stabil. Maka bagaimana caranya supaya orang tersebut berada pada posisi yang stabil, yang stabil sama dengan orang-orang kebanyakan? Maka biasanya orang tersebut akan berusaha melepaskan melepaskan beban yang berada pada dirinya. Entah itu beban secara fisik ataupun secara fisik atau secara psikologi. Kapan misalkan orang tersebut melepaskan bebannya? Hingga beban yang ada pada dirinya itu habis. Itu sama hanya dengan atom itu sendiri. Yang mana kapan berhenti saat inti-inti atom tersebut melepaskan radiasi sampai si atom tersebut berada pada posisi sebenarnya atau pada sifat alamiahnya di mana atom dalam keadaan stabil. Bentuknya apa radiasi yang dilepaskan dari inti atom tersebut? Bentuknya bisa dalam bentuk partikel ataupun gelombang. Kalau partikel berarti dalam bentuk partikel alpha atau beta dan kalau dalam bentuk gelombang itu adalah gelombang gamma seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah dari mana radiasi berasal? Radiasi berasal bisa dari alam ataupun dari buatan manusia. Nah kalau dari alam itu terbagi menjadi dua. Ada primodial dan kosmogenik itu yang dijelaskan di pertemuan kemarin. Jika primodial di mana radionuklida itu telah ada sejak bumi diciptakan. Jadi sudah ada sejak bumi diciptakan. Contohnya apa? Contohnya ya ada beberapa inti atom yang sudah memiliki sifat radioaktif dari sejak bumi ini diciptakan. Kemudian ada juga yang kosmogenik. Kalau kosmogenik ya ini itu suatu radiasi yang berasal yang diakibatkan dari interaksi sinar kosmik. Itu yang kosmogenik. Kemudian ada juga radionuklida buatan. Kalau buatan berarti si inti atom itu memiliki sifat si tidak stabil atau metastabil atau atom tersebut bisa melepaskan radiasi yaitu dengan campur tangan manusia. Jadi manusia yang merubah se-atom yang asalnya normal dirubah menjadi tidak normal atau tidak stabil. Nah itu dinamakan radioaktif buatan. Nah ada lima kelompok radionuklida berdasarkan kestabilan dan proses pembentukannya di alam. Ada lima kelompok nuklida berdasarkan kestabilan dan proses pembentukannya di alam. Yang pertama ada radionuklida alam primer yaitu suatu radionuklida yang terbentuk secara alaminya dan bersifat radioaktif. Disebut primer karena waktu paruh panjang sehingga masih bisa ditemukan sampai sekarang. Nah kembali ke slide yang pertama. slide yang sebelumnya. Nah di sini ada radionuklida alami yang primodial di mana si radionuklida ini telah ada sejak bumi diciptakan. Jadi contohnya kalau tadi radionuklida yang primer alaminya primer nah contohnya itu asalnya di mana si radionuklida tersebut ditemukan sejak bumi diciptakan. Nah kenapa disebut primer? karena memiliki waktu paruh yang sangat panjang. Contohnya apa? Inti uranium. Di mana inti uranium itu memiliki waktu paruh yang sangat lama sekali sehingga sejak bumi diciptakan hingga saat ini inti uranium itu masih bisa kita temukan dan masih memiliki sifat radioaktif. Nah ini inti uranium itu adalah inti yang sangat potensi untuk dikomersilkan. Untuk apa? Pada saat ini inti uranium biasanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk reaktor nuklir. di mana kalau misalkan di suatu negara mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir biasanya sumber energinya berasal dari inti uranium. Di mana uranium terletak di dunia ini hampir di semua negara itu ada inti uranium. Jumlahnya yang membedakan adalah jumlahnya. Yang jumlahnya melimpah itu hanya di beberapa negara saja. Nah ini ya waktu paruh Waktu paruh dari inti uranium itu bisa sangat lama sekali yaitu 4,5 x 10 pangkat 9 tahun. Misalnya ada hitung sendiri namanya ada 9 berarti 4,5 miliar tahun. Namanya waktu paruh dari inti uranium tersebut. Kemudian ada inti radionuklida alam yang sekunder. Di mana radioaktif dan radioaktif ini memiliki sifat radioaktif dan tidak ditemukan di alam. Waktu paruhnya pendek tidak dapat ditemukan di alam tetapi dapat dibentuk secara kontinu oleh radionuklida alam primer. Contohnya maaf tidak kelihatan di slide yang di bawah Bisa saya perkecil nih Di mana si inti thorium ini saya kelihatan di thorium itu terbentuk dari peluruhan uranium Jadi uranium itu akan terus melepaskan energi dalam bentuk pancaran radiasi sehingga dalam keadaan akhirnya dalam keadaan atau membentuk inti yang stabil Inti yang stabilnya itu menghasilkan unsur baru Jadi inti uranium itu terpecah memeluruh melepaskan energi sehingga kembali ke posisi inti yang stabil Inti yang stabil itu menghasilkan unsur yang baru Nah itu dinamakan radionuklida alam sekunder Jadi tidak ada yang memiliki sifat radioaktifnya di alam tetapi bisa terbentuk tapi dapat terbentuk secara kontinu oleh radionuklida alam primer Kemudian adalah radionuklida alam terinduksi Misalkan ada inti karbon yang terbentuk karena interaksi sinar kosmik dan nuklida nitrogen di atmosfer Jadi karbon ini bisa terbentuk diakibatkan karena terjadinya interaksi sinar kosmik dan inti nitrogen Jadi nitrogen di atmosfer berinteraksi dengan radiasi sinar kosmik misalkan dari matahari menghasilkan karbon Itu dinamakan radionuklida terinduksi Jadi radionuklida tersebut terbentuk dari unsur yang baru yang diakibatkan karena adanya interaksi dengan pengaruh dari luar Contohnya inti nitrogen berinteraksi dengan sinar kosmik dari matahari menghasilkan karbon yang memiliki sifat radioaktif Dan kemudian ada radionuklida buatan Kalau radionuklida buatan berarti suatu inti memiliki sifat radioaktif diakibatkan oleh adanya campur tangan manusia Atau dengan kata lain radionuklida ini merupakan suatu inti yang terbentuk tidak secara alamiah tetapi hasil sintesis Atau dengan kata lain intinya yang asalnya stabil di alam diambil oleh manusia dimodifikasi atau disintesis sehingga menjadi inti yang radioaktif kemudian penggolongannya ada penggolongan atom berdasarkan stabilitasnya yaitu yang pertama ada atom atau nuklida yang stabil yang kedua ada atom atau nuklida yang tidak stabil nah untuk atom atau nuklida yang stabil dimana yaitu suatu nuklida yang secara alamiah tidak mengalami perubahan tidak mengalami perubahan nomor masa ataupun nomor atom contohnya atom atau nuklida hidrogen atau atom atau nuklida karbon hidrogen atau karbon nah ini terbentuk di alam kemudian tidak mengalami perubahan dari nomor masa ataupun nomor atomnya jadi suatu inti dikatakan tidak stabil jika nomor masanya yang di atas atau nomor atomnya itu berubah maka dikatakan intinya stabil tidak stabil nah kalau misalkan radionuklida tidak stabil yaitu radionuklida yang memiliki sifat radioaktif dimana radionuklida ini dimana radionuklida tersebut mengalami perubahan dari nomor masa dan nomor atom secara spontan contohnya yang asal mulainya nomor masa dari karbon itu adalah 12 kemudian mengalami penambahan heteron misalkan di dalam intinya sehingga nomor masanya merubah menjadi 14 padahal secara alaminya nomor masanya adalah 12 kalau misalkan nomor masanya itu menjadi lebih tinggi berarti ada sesuatu yang bertambah pada inti dari atom tersebut nah suatu atom memiliki masa itu ditentukan dari jumlah proton atau jumlah netron yang ada atau jumlah kedua-duanya yang ada di dalam intinya jadi berat atom ditentukan oleh seberapa banyak jumlah proton ataupun jumlah netron yang ada di dalam inti kemudian suatu inti dikatakan bersifat radioaktif karena ia mengalami peluruhan peluruhan spontan disertai dengan pemancara radiasi suatu inti dikatakan radioaktif jika ia mengalami peluruhan kenapa atom itu mengalami peluruhan karena atom tersebut dalam keadaan tadi disebutkan tidak stabil supaya atom kembali ke keadaan stabil maka atom harus melepaskan sesuatu dari dalam intinya contoh tadi ada karbon dimana nomor masanya 14 sementara nomor masa karbon itu adalah 12 secara alaminya nah bagaimana caranya dari 14 menjadi 12 maka si karbon tersebut harus melepaskan sesuatu dari intinya nah kata tersebut dinamakan meluruh nah meluruhnya sesuatu dari inti atom disertai dengan pemancaran radiasi nah kelepasan energi itu dalam bentuk radiasi radiasinya tadi bisa dalam bentuk partikel ataupun gelombang elektromagnetik nah disini ada jenis radiasi yang dipancarkan yang pertama ada radiasi alfa ada beta ada positron positron berarti memiliki elektron yang memiliki muatan positif kemudian ada gelombang gamma ada proton ada neutron kemudian disini ada masanya ada ada masanya kalau alfa memiliki masa 4 kemudian ada beta atau negatron tidak memiliki masa gamma tidak memiliki masa positron tidak memiliki masa proton juga tidak memiliki masa dan begitu pun neutron tidak memiliki masa kemudian ada muatannya disini kalau arpa muatannya positif beta muatannya negatif positron positif muatannya elektron yang memiliki positif kemudian gamma tidak memiliki muatan kenapa gamma tidak memiliki muatan karena gamma itu dalam bentuk gelombang kemudian positron memiliki muatan dan neutron itu tidak memiliki muatan kemudian disini ada simbolnya simbol-simbolnya untuk apa itu ada simbolnya pita juga ada positron, gamma dan selanjutnya kemudian jenisnya jenis radiasi tersebut kalau misalkan apa jenisnya partikel beta partikel juga positron partikel gamma gelombang elektromagnetik proton partikel neutron juga partikel itu beberapa radiasi yang dipancarkan dari hasil penuruhan suatu di atom atau nuklida kemudian ada isilah energi pengikatan inti apa itu energi pengikatan inti masa suatu inti selalu lebih kecil dari jumlah masa proton dan neutron masa suatu inti selalu lebih kecil dari jumlah masa proton dan neutron berdasarkan hukum kestaraan masa dan energi selisih masa tersebut adalah merupakan energi pengikatan nukleon dalam inti jadi gini kalau misalkan di dalam inti itu ada proton dan neutron jika ditimbang satu-satu proton berapa masanya neutron berapa masanya itu masanya akan selalu lebih kecil selalu lebih kecil dibandingkan selalu lebih besar maksudnya misalkan saya punya proton ditimbang beratnya satu neutron ditimbang beratnya satu harusnya kan secara matematika dijumlahkan masanya adalah dua tetapi kalau misalkan sudah berada di dalam inti misalkan saya punya inti atom dimana di dalam inti atom tersebut terdapat neutron dan proton harusnya masa inti tersebut itu memiliki masa dua karena ada proton dan neutron tapi pada kenyataannya masanya tidak dua misalkan masanya 1,5 atau 1,5 kenapa menjadi berkurang masa dari inti tersebut karena ada energi pengikatan jadi semakin besar energi pengikatan per nukleon maka semakin stabil seperti nukleida disini ada jenis peluruhan jenis peluruhan suatu radioaktif peluruhannya ada peluruhan apa tadi sudah disebutkan ya tadi simbol-simbolnya seperti apa ada alfa beta gamma pembelahan spontan pancaran neutron dan pancaran neutron terlampak nah yang pertama peluruhan apa peluruhan peluruhan alfa itu dihasilkan dari suatu inti radioaktif biasanya radioaktifnya radioaktif nukleida atau nukleida primer seperti inti uranium nah uranium itu akan meluruh terus-terusan sampai tadi 4,5 miliar tahun terus meluruh terus-terusan menghasilkan suatu inti baru yang stabil apa inti baru yang stabil yaitu inti thorium inti thorium itu merupakan suatu inti yang dihasilkan atau berasal dari peluruhan suatu nukleida primer yaitu uranium inti thorium itu adalah inti yang stabil uranium terus meluruhkan thorium dengan cara melepaskan radiasi membelah-membelah terus menjadi inti thorium dan sambil membelah atau meluruh kemudian sambil melepaskan energi energinya apa? energi yang dihasilkan dari inti uranium itu adalah energi pancaran radiasi alfa karena radiasi alfa itu merupakan suatu inti helium karena alfa itu merupakan partikel apa itu makan partikel? kita lihat lagi dari slide sebelumnya nah ini alfa itu merupakan suatu partikel dimana partikel tersebut merupakan inti helium jadi partikel helium itu dihasilkan dari bisa dihasilkan dari peluruhan inti atom yang bersifat radio nukleida primer meluruh menjadi atom yang stabil yaitu inti thorium dan memancarkan partikel alfa yaitu inti helium plus gelombang gamma jadi komplit di inti uranium tersebut jadi kalau kita punya uranium ada dua radiasi yang dihasilkan yang pertama partikel alfa dan gelombang gamma jadi kalau misalkan uraniumnya digunakan sebagai salah gunakan untuk membuat bom nuklir maka inti uranium tersebut bisa menghasilkan pancaran alfa sekaligus gelombang gamma kemudian yang kedua adalah peluruhan beta peluruhan beta itu ada tiga jenis peluruhan yang pertama pancaran negatron di mana beta yang negatif kemudian ada positron atau beta yang positif ada juga penangkapan elektron atau elektron capture di mana suatu pancaran beta itu dihasilkan dari suatu inti yang tidak stabil misalkan disini kalium dalam keadaan metastabil atau misalkan sifat radioaktif akan meluruh membelah-membelah menjadi suatu inti kalsium yang stabil nah pembelahan tersebut kan diiringi dengan pelepasan energi energinya adalah bentuk radiasi radiasinya apa yang dihasilkan? radiasi yang dihasilkan adalah radiasi atau pancaran beta pancaran beta terjadi jika nitrogen atau nitrogen maaf jika netron atau proton yang isobar yang lebih stabil maka akan maka dalam inti terjadi perubahan satu netron menjadi satu proton makanya seperti inti dari hidrogen dan beberapa contoh yang lainnya disini ada selenium dan kemudian inti atom yang lain itu menghasilkan pancaran beta kemudian peluruhan gamma nah peluruhan gamma ini itu dihasilkan sama seperti dan seperti peluruhan uranium dimana uranium akan berusaha melepaskan energi atau berusaha inti uranium akan berusaha ke posisi stabil dengan cara meluruh atau membelah kemudian sambil membelah maka inti tersebut juga diiringi dengan melepaskan energi dalam bentuk radiasi bisa pancaran beta ataupun eh pancaran alpha ataupun gelombang gamma disini ada contohnya disini waktu paruh transisi isomeric kebanyakan pada order kurang dari 10 pangkatnya 6 detik sangat cepat sekali peluruhannya contoh disini ada inti kobalt CO kobalt M disini ada simbol M itu artinya mata stabil berarti kobaltnya dalam keadaan tidak stabil disini ada kobalt dalam keadaan tidak stabil nah kalau misalkan disini memiliki nomor masa dan nomor atom yang sama berarti apa yang terjadi pada kobalt tersebut jadi suatu inti dikatakan tidak stabil juga bisa dikarenakan yang pertama kelebihan neutron kelebihan proton ataupun terjadinya eksitasi pada elektron apa itu eksitasi kalau misalkan di inti itu ada kulit disini ada elektron nah kabiat adanya pengaruh dari luar elektron itu bisa loncat dari kulit yang dasar ke kulit yang lebih tinggi dengan adanya energi dari luar dipengaruhi dari luar biasanya dimodifikasi oleh manusia karena loncatnya elektron dari kulit rendah ke kulit tertinggi maka otomatis elektron tersebut kan tidak stabil kalau tidak stabil mau tidak mau elektron harus turun kembali ke kulit awalnya turunnya elektron tersebut melepaskan energi nah sehingga energinya dilepaskan disini dalam bentuk gelombang gamma kalau dari inti uranium tadi yang sudah dijelaskan itu menghasilkan inti yang stabil dan menghasilkan partikel apa dan gelombang gamma itu sudah dijelaskan tadi kemudian pembelahan spontan jadi suatu inti bisa melakukan pembelahan secara spontan yaitu suatu peluruhan dengan pembelahan spontan hanya terjadi pada nuklida yang sangat besar atau nuklida dengan ukuran besar nuklida yang sangat besar membelah diri menjadi dua nuklida yang masanya hampir sama disertai pelepasan beberapa elektron nah disini ada suatu inti dengan masa yang besar nomor masanya 254 kemudian akan meluruh terpecah secara spontan menjadi menjadi dua inti yang masanya hampir sama kemudian seiring pembelahan tersebut sambil melepaskan neutron nah itu dinamakan pembelahan spontan kemudian suatu inti bisa melakukan pemancara neutron proses peluruhan ini terjadi pada nuklida yang memiliki kelebihan neutron relatif terhadap inti yang stabil disini ada satu inti yang tidak stabil kemudian akan meluruh menghasilkan suatu inti yang sama tetapi dalam keadaan stabil disini nomor masanya 87 disini 86 yang normalnya itu adalah yang ini nah kalau 87 kan otomatis berarti kelebihan sesuatu di dalamnya kalau kelebihan sesuatu berarti sesuatu tersebut harus dilepaskan nah ini suatu inti ini tidak meluruh dengan cara membelah tetapi dengan cara melepaskan sesuatu yang sekiranya menjadi beban bagi dia jadi apa yang dilepaskannya yaitu memancarkan neutron nah metode ini bisa dipergunakan yang mana neutron yang dihasilkan bisa dipergunakan untuk menembak suatu inti atom kemudian pemancaran neutron terlambat dimana suatu inti radionuklida bisa mengalami pemancaran atau peluruhan secara pemancaran neutron terlambat proses peluruhan ini terjadi dengan didahului oleh pemancaran negatron kemudian dilanjutkan dengan pemancaran neutron jadi tidak spontan dari sini loncat langsung ke sini tidak tapi si A meluruh dulu menjadi suatu inti yang kedua tapi yang kedua masih memiliki sifat radioaktif kemudian meluruh kembali menjadi inti yang ketiga peluruhan peluruhan ini disertai dengan terjadinya pelepasan radiasi radiasinya dalam bentuk radiasi beta kemudian di pada saat peluruhan dari inti radionuklida menjadi radionuklida yang ketiga yang stabil ini tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya menghasilkan pancaran atau partikel neutron jadi dikatakan dikatakan terlambat itu jadi ini tidak bisa loncat langsung menjadi inti yang stabil tidak tapi menjadi inti yang kedua tapi yang kedua masih stabil yang masih metal stabil kemudian menjadi inti yang ketiga barulah stabil maka itu dikatakan terlambat atau dengan kata lain peruruhan tak langsung nah produksi radionuklida kalau tadi kan kita membicarakan secara umum tapi secara umum kemudian inti atau nuklidanya itu bisa alami ataupun buatan nah kalau misalkan sekarang kita membahas bagaimana sih siswa inti yang stabil bisa dirubah menjadi inti yang tidak stabil nah itu dikatakan bagaimana sih kita memproduksi radionuklida nah itu ada caranya ya misalkan saya punya iodium pak iodium kan tidak radioaktif gimana iodium kok bisa menjadi radioaktif nah itu diproduksi dimodifikasi atau disintesis oleh manusia sehingga inti tersebut menjadi radioaktif yang pertama ada reaksi visi atau cara visi nah reaksi visi itu reaksi pembelahan inti menghasilkan neutron jadi suatu inti membelah tadi ada beberapa inti yang membelah kemudian menghasilkan neutron contoh nah ini suatu inti ini kalau ini tidak membelah kalau ini suatu inti menghasilkan neutron contohnya yang ini berarti yang kedua yang contohnya suatu inti membelah atau meluruh menjadi inti yang kedua kemudian meluruh lagi menjadi inti yang ketiga dan menghasilkan neutron nah neutron tersebut nanti akan dipergunakan untuk menembak inti lain jadi prinsip reaksi visi yaitu suatu inti yang memiliki sifat bisa membelah atau meluruh dan menghasilkan neutron kemudian neutron yang dihasilkan kemudian ditembakkan ke dalam ke inti yang lain sehingga menjadi pembelahan inti secara berantai secara berantai kemudian inti berantai terus terus menerus inti tersebut inti tersebut ditembak oleh neutron netronnya terpental menembak inti yang lain terus-terusan secara terus-terusan secara berantai energi yang dihasilkan pada pembelahan 235 gram ini berbicara gram energi yang dihasilkan dari 235 gram uranium sebanding sebanding dengan energi yang dihasilkan 500 ton batu bara coba bayangkan anda punya batu bara 500 ton kemudian 500 ton batu bara tersebut anda bakar secara bersamaan dalam waktu yang sama dan tempat yang sama kemudian ukur suhu yang dihasilkan dari batu bara tersebut 500 ton itu jumlahnya sangat banyak sekali nah panas batu bara yang dari 500 ton tersebut itu sama dengan panas yang dihasilkan dari 235 gram inti uranium jadi sebenarnya kalau kita mau membuat pembagi listrik tenaga luklir bahan bakunya sedikit saja hanya 235 gram inti uranium saja sudah sedikit nah ini contoh reaksi isi nah neutron yang dihasilkan itu dipergunakan untuk nembak suatu inti nah inti uranium itu akan terpental neutron itu akan terpental dan nembak inti yang lain inti yang ini nembak lagi terus terus menerus hingga menghasilkan suatu inti yang stabil nah sambil melepaskan neutron sambil melepaskan energi itu saja seperti itu inti ini nembak ini ini inti ini nembak yang ini inti ini nembak itu seterus menerus secara berantai dalam waktu yang sangat lama kapan berhentinya sampai menghasilkan inti yang stabil sambil sambil menembak menembak satu sama lain maka pada saat itu mereka saling melepaskan energi energinya bisa dalam pancaran apa ataupun lembang gamma kemudian yang kedua adalah reaksi fusi kalau reaksi fusi kebalikannya bukan kebalikannya tidak bisa dibalikan sebenarnya antara fisi dan fusi kalau reaksi fusi dimana reaksi penggabungan dua atau beberapa inti ringan menjadi satu inti yang lebih berat jadi bukan membelah tapi proses terjadinya penggabungan inti-inti yang memiliki nomor masa kecil nah rempel satu, dua atau lebih menghasilkan suatu ini yang lebih berat reaksi fusi menghasilkan energi yang sangat besar reaksi ini memiliki energi peaktifan terutama untuk mengatasi gaya tolak dari gaya tolak menolak kedua inti yang akan bergabung reaksi hanya mungkin terjadi pada suhu yang sangat tinggi yaitu 1 juta derajat jadi reaksi ini bisa terjadi jika Anda bisa memfasilitasi dengan menyediakan suhu sampai 1 juta derajat pada suhu tersebut tidak terdapat atom melainkan plasma dari inti dan elektron masalah tingginya suhu tersebut reaksi fusi itu merupakan menghasilkan energi yang dihasilkan pada reaksi fusi yang sangat besar energi yang dihasilkan cukup untuk menyebabkan terjadinya reaksi fusi berantai yang dapat menimbulkan letakkan termonuklir jadi sebenarnya reaksi fusi itu lebih hebat dibandingkan reaksi fusi dan energinya menjadi lebih besar apa yang terjadi pada reaksi fusi reaksi ini terjadi yaitu proses penggabungan inti yang memiliki masa yang lemah menjadi inti yang menghasilkan masa yang lebih besar contoh disini ada inti hidrogen itu kan nomor masanya satu proses penggabungan inti hidrogen itu akan menghasilkan energi yang sangat besar disini ada ekivalennya 1 kg hidrogen 1 kg hidrogen itu setara dengan energi pembakaran 20.000 ton batubara kalau reaksi fisi tadi 235 gram uranium itu sama dengan 500 ton batubara kalau ini 1 kg akan menghasilkan 20.000 ton batubara apa keuntungan reaksi fisi dibandingkan reaksi fisi kalau reaksi fisi energi yang dihasilkan lebih tinggi cuma masalahnya teknologinya yang harus lebih naju kenapa Anda harus memfasilitasi reaksi tersebut pada suhu 1 juta derajat resium kemudian hasil pembelahan kan inti hidrogen itu bergabung menghasilkan suatu radioaktif kemudian nanti akan terpecah kembali terpecahnya hidrogen itu sambil melepaskan energi itulah sederhananya nah kalau hidrogen yang bergabung dari 2 inti hidrogen bergabung terpecah lagi menjadi 2 maka limbahnya produk akhirnya tidak berbahaya karena menghasilkan nuklida yang relatif lebih bersih dibandingkan reaksi visi aplikasi reaksi inti dan keraktifan reaksi inti fusi atau visi sebagai penghasil energi listrik itu aplikasinya jadi bisa dipergunakan reaksi visi atau reaksi fusi itu bisa dipergunakan untuk membagi listrik tenaga nuklir atau reaktor nuklir kemudian penentuan umur batuan atau fosil di aplikasi inti ini akan dipergunakan untuk prediksi makanya ada orang ini fosil ini umurnya sudah 1 juta tahun misalkan tau dari mana 1 juta tahun karena ada teorinya dengan menggunakan prinsip keredoaktifan di bidang kimia apa saja yang digunakan contohnya seperti apa penggunaan keredoaktifan di bidang kimia itu diatanya dipergunakan untuk analisis pengencaran isotop nanti akan dibahas apa itu pengencaran isotop kemudian analisis pengaktifan netron sebagai penanda atau perunut dalam menentukan mekanisme reaksi kimia nanti juga mungkin insya Allah akan dibahas di pertemuan berikutnya kemudian manfaat dari keredoaktifan itu dalam bidang kedokteran bisa dipergunakan untuk penanda atau radio farmaka diagnosis atau bisa dipergunakan untuk terapi contohnya kemarin saya sudah memberikan gambaran atau bagaimana kita bisa memprediksi bahwa suatu inti suatu jaringan atau organ di dalam tubuh manusia bisa didiagnosis mengalami kelainan tanpa melewati proses operasi atau pembedahan kemudian radio farmaka terapi misalkan seorang mengalami kelainan sel yang mengakibatkan terjadinya kanker kemudian proses terapinya dengan cara disinari dengan gelombang gama misalkan atau dengan pacaran alpha atau beta kemudian dalam bidang pertanian digunakan sebagai penanda juga bisa atau pendiagnosis dan juga untuk memperoleh bibit unggul atau pemulihaan tanaman itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya nah produksi radionuklida suatu unsur disebut radionuklida atau isotop radioaktif jika unsur itu dapat memancarkan radiasi dikenal dengan istilah radionuklida tujuan utama pembuatan radionuklida atau radioisotop adalah untuk menjediakan unsur atau senyawa radioaktif tertentu yang memenuhi perpasaran sesuai dengan maksud pemanfaatannya contoh Anda mau seseorang mau didiagnosis apakah terjadi kelainan organ atau jaringan di dalam tubuh tanpa pembelahan tadi kan ya nah itu kan tentunya kita membutuhkan sesuatu atau suatu inti radioaktif yang dimasukkan ke dalam tubuh kemudian si inti tersebut nempel di jaringan yang rusak tersebut kemudian si inti akan memancarkan radiasi dari dalam tubuh ke luar tubuh radiasi tersebut dibaca oleh fotogama kemudian bisa dilihat bahwa jaringan tersebut mengalami kerusakan atau tidak atau kelainan atau tidak nah tentunya kita membutuhkan inti radioaktif yang aman aman apabila nanti sudah memancarkan radiasi kan sudah masuk ke dalam tubuh kan harus mengalami proses metabolisme misalkannya atau misalkan harus dibuang dari dalam tubuh gak mungkin di dalam tubuh terus-menerus kemudian waktu paruhnya singkat beda dengan uranium jadi kita tidak mungkin menggunakan inti uranium dimasukkan ke dalam tubuh kenapa karena waktu paruhnya lama uranium bisa sampai 4,5 juta tahun miliar tahun jadi jadi kalau tersisa atau terdapat residu di dalam tubuh maka inti radioaktif tersebut terus-terusan memberikan memberikan pemaparan ke dalam tubuh kita sehingga nantinya efeknya apa selain bisa mendiagnosis atau menterapi jaringan yang normal pun nanti akan bermutasi juga diakibatkan karena radioaktif yang memiliki waktu paruh yang lama dan terdapkan di dalam tubuh sehingga tujuan membuat radionuklida ini yaitu dilihat berdasarkan pemanfaatannya dulu kalau akan digunakan untuk mendiagnosis manusia maka inti yang dipilih inti yang cenderung relaktif lebih aman dengan kategori yang tadi yang disebutkan yaitu kita sudah mengalami proses peluruhan tidak boleh memiliki waktu paruh yang lama contohnya apa misalkan inti yang dimodifikasi atau diproduksi contohnya jodium nah produksi radionuklida itu ada beberapa jenis yang pertama ada produksi radionuklida dengan neutron kemudian produksi radionuklida dengan atau tanpa menggunakan neutron yaitu menggunakan generator kalau neutron tadi ditembak jadi intinya ditembak dengan neutron maka menghasilkan inti baru yang tidak stabil atau radioaktif kemudian produksi radionuklida dengan neutron yang pertama nah kalau produksi radionuklida dengan neutron tadi kan yang pertama radionuklidanya itu menggunakan neutron kalau yang kedua tanpa menggunakan neutron tapi menggunakan generator merubah inti radioaktifnya sehingga yang asalnya stabil menjadi tidak stabil nah produksi radionuklida dengan menggunakan neutron itu yang pertama dengan menggunakan reaktor juga dan menggunakan cyclotron kemudian dengan menggunakan reaktor itu ada beberapa jenis nanti dibahas satu persatu produksi radionuklida dengan menggunakan neutron dimana yang pertama membuat radionuklida yang asalnya radionuklida stabil kemudian ditembak dengan menggunakan neutron nanti akan menghasilkan radionuklida yang tidak stabil disini contohnya ada karbon nomor masnya 59 kemudian ditembak dengan neutron sehingga menghasilkan nomor masa yang 60 atau memiliki sifat tidak stabil nah hal ini terjadi di dalam reaktor sehingga produksi radionuklida ini disebut radionuklida dengan menggunakan neutron tetapi terjadi di dalam reaktor kemudian reaksi yang kedua reaksi neutron proton pada reaksi ini interaksi neutron dengan inti sasaran akan melepaskan proton unsur yang dihasilkan melawan berlawanan dengan unsur sasaran semula sehingga radionuklida yang dihasilkan akan dipisahkan contohnya disini S memiliki nomor masa 32 kemudian akan menghasilkan neutron nah kemudian nanti akan terbentuk P dengan nomor masa 32 dan satu buah proton kemudian reaksi new alpha reaksi ini neutron masuk memasuki inti sasaran melepaskan sinar alpha atau inti helium disini neutron masuk ke B misalkan kemudian karena masuk nanti akan menghasilkan inti yang baru dan memacarkan partikel alpha reaksi new dan visi radionuklida sebagai hasil reaksi visi atau vision product dan merupakan hasil samping operasi reaktor contohnya strontium dengan nomor masa 90 kemudian sesium nomor masa 137 gerium nomor masa 144 pronetium atau 7 dan teknisium 99 dan yang lainnya nah kemudian produksi radionuklida dengan menggunakan siklotron kalau siklotron berarti menggunakan alat saya bahasnya dengan menggunakan gambar disini ada siklotron disini ada targetnya nih saya punya inti radioaktif yang akan saya rubah misalkan yang asalnya stabil berubah menjadi metastabil maka disini ada sumber elektron disini ada magnet magnet ada magnet disini akan berputar kemudian akan nembak ke sini ke sasaran kalau digambarkan seperti ini disederhanakan disini ada sumber ion sumber ion disini ada medan magnet maka akan berputar kemudian akan nembak ke target target yang dikenai oleh ion tersebut kemudian akan berubah sifatnya yang asalnya stabil menjadi tidak stabil ini ada contoh gambarnya gambar siklotron yang ada yang biasa dipergunakan untuk membuat suatu inti yang asalnya stabil menjadi tidak stabil atau radioaktif sifatnya ini siklotron yang terbarukan mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini akan saya lanjutkan di pertemuan yang keempat insyaallah pada kali saya ada umur dan kita bisa membahas materi pertemuan keempat sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan khususnya dari saya apabila tapi kuali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh